Sejumlah program strategis pembangunan dibahas dalam musawarah perencanaan pembangunan atau Musrembang diantaranya pembangunan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan, selain itu pembangunan pusat ekonomi maritim, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Musrembang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Tanah Bumbu Sudianur. Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengatakan, Musrembang merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam upaya menyusun rencana kerja pemerintah daerah sebagai perwujudan pencapaian cita-cita pembangunan yang diinginkan. Untuk itu, dirinya mengharapkan kepada seluruh jajaran untuk bisa bekerja sama dan terus berinovasi serta memiliki kreativitas dalam pencapaian target pembangunan daerah di tengah terbatasnya anggaran pembangunan saat ini. Wakil Bupati juga meminta kontribusi aktif dari pihak ketiga dan pelaku usaha di daerah ini dalam menyukseskan target pembangunan 2018 melalui dana CSR. 2018, prioritas pembangunan yaitu pembangunan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan, pembangunan pusat ekonomi maritim, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan. Sementara itu, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, Wisnu Wardana, menyebutkan Musrembang ini adalah kelanjutan dari Musrembang tingkat desa dan kecamatan yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Kuna membahas berbagai rencana pelaksanaan program kegiatan pembangunan prioritas tahun anggaran 2018.